Di segeri ganeta, pada gang kaki lima atau PKL Jalan Tampomas Sumedang, ngecembakal darah gangdi di Jalan Tampomas, upama panggung sok nanggunaan ketak kemayar paru rugi tesa gancang di BPRS. Dina ora sini, yata PKL tinggadong sok pameran tak Kabupaten Sumedang, sangkan merebong bolong pikir sok pangguna PKL di saluaran Pasar Sandang. PKL Jalan Tampomas ngadar deg-deg-deg ke gedong DPRD Kabupaten Sumedang pikenagih janji, memeres piutang paru rugi, turta merdih pedaran ngenaan relokasi PKL di saluaran Pasar Sandang, Sumedang. Eta unjuk rasa PKL tadi jaga kalawan rekepku petugas kepolisian resort Sumedang. Satu tas nyorang orasi, ete PKL ngalakonan audiensi, jeng ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumedang, Sekretaris Dinas Industri Perdagangan, turta sajumlah hingwa wakil staf di Dinas Pameran Tahan Kabupaten Sumedang. Dina Pangdong Soekna, ete padagang na nagih turta na tanyakan, dibayar na duit paru rugi, katut relokasi PKL, sangkan bisa daragang di tempat anuditetaharkin kupamarentah Kabupaten Sumedang. Hasilnya tetap masih belum memuaskan, tadi janji dewan bahwa akan segera ditindak lanjuti, akan bikin surat rekomendasi kedua kepada saudara bupati, kepada bupati, agar segera di dalam, saya berharap di dalam perubahan anggaran tahun ini, sudah bisa terrealisasi. Satu itu. Kedua, terkait bangunan-bangunan yang diduga bangunan liar, karena ini negara hukum, untuk kontek penegakan peraturan daerah atau perdah, itu harus ditetipkan semua. Kaitan dengan pasar tersebut, saya kira bahwa kita bagaimanapun harus mengantisipasi itu, andaikan memang kita harus memberikan ganti rugi kepada sembilan pedagang. Terlepas pemerintah daerah melakukan peninjauan upaya hukum peninjauan kembali, kita akan sampaikan kepimpinan, termasuknya ke bupati, untuk menganggarkan sesuai dengan apa yang nilai yang diputuskan oleh makanan. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumedang, Dadang Roman Sah Ngebrehken, Sakumna Pangdongsok PKL Gesdi Tampung, tapi hari putusan Satulina bakal dicendekan ke Bupati Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.